Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Bahwa di era informasi ini, katanya pengen bikin buku yang ngebagi-bagiin buterin Jadi biar orang-orang yang ingin key ruby, orang-orang yang ingin seperti saya Ini gak perlu mulai dari awal, karena kita kan benar-benar gak ada yang ngajarin dulu Ya mudah-mudahan sih, bermanfaat ya. Kalau saya percaya sih, akan bermanfaat. Ya, percaya. Karena kita kan kekurangan file, kekurangan orang yang meng-capture momentum tadi. Kalau kita meng-capture sesuatu menjadi lagu, Boostook meng-capture momen ini menjadi karya buku. Apa ya? Karena mungkin kita dianggap keren sama Boostook ya. Nah, salahnya Boostook tuh, karena pergaulannya dia sempit. Jadi, kita punya peluang. Jadi temen-temen juga keren. Dibukuin lagi ya, Lobe. Kaget juga, Lobe. Hewat ya Boostook. Bisa mendokumentasikan temen. Nah, gue pilih mereka berdua karena, pertama, karena gue suka lagu-lagunya. Dan yang lebih penting tuh karena, setidaknya di mata gue, lagu-lagu mereka tuh punya pesan penting lah. Either itu karena, itu berasal dari pengalaman yang sangat membekas, kayak broken home. Atau, karena lagu-lagu itu punya pesan untuk mengajak kita kepada perubahan. Kayak misalnya lagu-lagunya, Rafi Kula yang, judulnya Mafia Rukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi pas lagi bengong-bengong itu, apa yang kita buat ini, kalau ada yang mulia sih, kayaknya seru. Nah, itu sisi gue kita sebagai seniman. Ternyata ada telepon dari Yus. Tuh. Bro, aku buatkan kamu. Ah, oke. E, Ula, Ula, Ula. Iya bener-bener. Dan yang menyenangkan, apa ya, begitu pas lagi di wawancara, mau bis itu, Cik, lu mulai musik dari mana, kan kalau kita kan ngalir, kita tidak berjalan dengan teori, apa-apa kita, tapi pas begitu baca, nih hasil wawancara lu sama gue, pas dia baca-baca, oh, jadi begini ya ternyata. Lu tuh begini, Cik. Lu tuh bedanya, apa-apa gitu gini, tapi sebenarnya gole sama, cuma cara lu berbeda. Kalau, kalau, maksudnya, dia malah seneng, karena cara kita berbeda, karena kalau kita berbeda, dia bilang, gue bisa ngasih opsi ke pembaca, nih caranya. Yang mana dirimu? Iya, betul. Dengar, di waktu dia nginterview aja, kita juga mikir jadinya kan, aduh, gimana ya caranya? Wah, gimana caranya bikin lagu gini-gini? Kita jadi mengevaluasi diri sendiri juga. Aduh, gue berbeda, oh iya, oh iya. Ternyata, cara favorit kita itu. Kita pasti menggunakan metode-metode yang banyak, yang berbagai macam metode dalam setiap karya gitu. Tapi, kita ketemu dengan cara favorit kita. Nah, itu dilakukan, mau usok. Cara favorit itu lah, akhirnya menjadi signature. Untungnya, buat buku ini ya, karena buku ini memuat dua sosok yang berbeda, cara C dan Robi menulis lagu tuh, bener-bener beda. Nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut di buku ya. Tapi, kedua orang ini tuh punya, punya pendekatan, yang sangat beda, dalam menulis lagu. Tapi pada akhirnya, kedua orang ini punya kesamaan. Jadi, mereka tuh sama-sama, sangat concern dengan tema, dengan lirik. Dan concern banget dengan, lagu itu harus enak. Jadi, mereka itu gak mau, liriknya bagus, tapi lagunya gak enak. Karena pada akhirnya, kita bicara soal lagu. Jadi, harus enak dulu, baru mesejnya bisa diterima publik. Untuk, biaya cetaknya sendiri, akan ditanggung oleh Adrafo. Kita akan masuk ke toko buku mainstream. Kemudian, kita akan pasarkan pastinya, ke fan base-nya Cukumani, fan base-nya Nafi Kula, komunitas kita juga, Grudge, maupun Projem Indonesia. Dan, karena dia hadir di toko buku mainstream, harapannya kita bisa memasarkan ke publik, yang lebih luas. Pesan khusus untuk publik itu, gue sih berharap, ketika orang sudah baca buku ini, dan mengerti bagaimana sih, proses kreasi menulis lagu, setidaknya apresiasi terhadap lagu. Bahwa lagu itu butuh effort, butuh biaya, butuh keahlian khusus. Lalu, yang lebih penting menurut gue adalah, buat generasi muda yang, ingin jadi penulis lagu beneran. Berharapnya dengan adanya buku ini, menjadi semacam blueprint lah. Oh, ternyata, kayak gini toh, cara menulis lagu. Walaupun ini, tentunya bukan satu-satunya cara ya. Seenggaknya, si generasi muda ini, dia gak perlu lagi belajar dari nol. Dia bisa lihat, Oh, Robby caranya gini. Kalau C gini. Kayaknya buat gue yang cocok gini, tinggal dimodif. Jadi proses pembelajaran itu akan lebih cepat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!